Langit biru mengintip di sela-sela barisan awan putih Kabupaten Temangrun. Suasana asrinan sejuk menyambut perjalanan kita hari ini. Masih dalam edisi eksplor keindahan alam, suasana pedesaan, aktivitas masyarakat pedesaan, keberagaman kebudayaan bumi tembakau Kabupaten Temangrun. Saat ini kita berada di Jalan Raya Paraan Wonosobo. Jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Temangrun dengan Kabupaten Wonosobo. Menjelajahi dan menyusuri keberagaman nusantara seperti tidak pernah ada habisnya atau bosannya. Banyak hal baru yang bisa kita jumpai. Seperti suasana pedesaan, aktivitas masyarakat pedesaan, beserta pesona alam pedesaan yang jarang kita jumpai di perkotaan. Maka bersama sahabat jalan, mari kita semua mengenal keberagaman nusantara. Dari desa, untuk kita, untuk Indonesia. Sebelumnya, kita ingin menyapa sahabat jalan semua. Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Sahabat jalan, saat ini kita berada di Kecamatan Paraan. Salah satu kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Paraan memiliki kondisi udara yang cukup dingin dan sejuk. Karena berada di dataran tinggi barisan pegunungan Lereng Dieng. Udara di sana berkisar 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Dari sini kita juga bisa melihat gagahnya dua gunung kembar, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Jalan Raya Paraan Wonosobo sendiri berada di tengah-tengah antara Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Pemandangan alam khas Lereng Pegunungan memanjakan mata kita di sepanjang perjalanan hari ini. Sahabat jalan, ada beberapa destinasi wisata dengan menyuguhkan view pemandangan alam mempesona Gunung Sumbing dan Sindoro. Pada tayangan virtual kali ini, kita ingin membagikan salah satunya kepada sahabat jalan semua. Si Gandul View namanya. Sementara kalian bernostalgia kisah di puncak Sindoro dan Sumbing, Ijinkan kita bercerita tentang si Gandul View. Selain posong, ada si Gandul View yang menawarkan panorama Gunung Sumbing dan Sindoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Paraan Wonosobo, 170 meter dari jembatan Si Gandul. Si Gandul View menawarkan konsep kofi dan resto yang dilengkapi dengan beragam fasilitas yang menarik dan instagenik. Tidak hanya cocok sebagai tempat nongkrongnya anak muda, Si Gandul View juga cocok sebagai tempat wisata bagi keluarga. Bagi anak-anak dapat bermain dengan kelinci, memberi makan ikan koi di kolam yang sangat jernih. Kita juga bisa mencoba jembatan kaca yang berada di ketinggian. Spot yang cukup menarik untuk bersuah foto berlatar belakang Gunung Sumbing sekaligus cukup menguji adrenalin kita akan ketinggian. Si Gandul View buka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Tersedia pula villa bagi kita yang ingin bermalam dan menikmati sunrise keesokan paginya. Tidak ketinggalan paket sewajib yang akan membawa kita menjelajah ke manggung lebih jauh dan seru pastinya. Udara yang sejuk sekitar si Gandul View semakin membuat kita betah untuk berlama-lama. Saat cuaca cerah, panorama gajahnya Gunung Sumbing dan Sindoro semakin terlihat menakjubkan. Potret alam yang tidak akan pernah kita temui di tempat lainnya. Sahabat jalan, sampai disini tayangan virtual kita hari ini. Bercerita tentang si Gandul View salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kabupaten Temanggung. Semoga terhibur, bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan sahabat jalan semua. Tidak lupa, mari kita sayangi keberagaman budaya negeri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan-tayangan virtual kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton